Nah sekarang kita udah dimopas guys Halo teman-teman, merhaba Hari ini, hari ini mau apa? Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial Orang yang berarti banget dalam hidup aku Ceile Tapi yang bener ini berarti banget Kalian kalau misalnya lihat video aku sebelum-sebelumnya Siapa dia pasti kalian bisa menduga Dan bisa menebak Apakah dia? Ini dia orangnya Hai, merhaba Iya bener Ini adalah Dayboy Mujahir Iya bener, ini dia tamu spesial Orang yang berarti banget dalam hidup aku Yaitu Dayby Dayboy Mujahir Setelah satu bulan lamanya kita LDR Dan tidak bertemu Akhirnya Dia menemui aku juga guys Jauh-jauh dari Gunesli ke Cek Mekoy Karena dia tuh jadi mak durhaka enggak sih Enggak melihat Enggak melihat adiknya gitu Di sini selama satu bulan Enggak kangen gitu Padahal sebelumnya kita tuh selalu bersama gitu kan Kita mau ke pasar Mau cari cabai pedus buat Dayby Jadi selama Dayby itu Selama di Gunesli Kan dia enggak bisa masak ya guys ya Jadi dia Jadi dia tuh di Gunesli cuman Cuman masaknya tuh telur sama indomie terus Terus dia enggak Enggak bisa Enggak bikin sambal Jadi dia request sama aku Nanti kalau misalnya aku Ke Gunesli Eh ke Cek Mekoy Kamu buatin sambal Terus nanti Dibawa ke Gunesli gitu Iya gitu Jadi sekarang kita mau ke pasar Oh iya Kita juga sehari ini Mau bikin apa Dayby Mau bikin bakso Iya Kita mau bikin bakso sapi guys Aku juga udah janji kan Kalau misalnya Dayby kesini Aku bakal masakin Apapun yang Dayby mau Soalnya dia Di Gunesli Enggak bisa masak Gak bisa masak Jadinya Sekarang aku mau turutin Apa yang Dayby Apa yang Dayby mau makan Aku turutin Aku masakin semuanya Dan juga Kita lagi ngidam Pengen Bakso Dan sekarang kita mau beli bahan Bahan untuk bikin Bakso Dan untungnya hari ini tuh hari Sabtu Jadinya tuh ada yang namanya pasar Hari Sabtu juga disini Soalnya kalau di Di market-market biasa itu Susah nyari Cabai Yang pedas gitu Adanya tuh yang Manis-manis Gimana gitu Sedangkan Dayby kan pengennya Kan sambal Yang pedas Adanya tuh Biasanya Cabai Pedas itu Ya di pasar Aku sih bahagia ya Bisa ketemu lagi sama Dayby Kayak mimpi gitu Ya ampun Walaupun gunanya si Cemekoi itu gak terlalu jauh gitu Cuman karena kita Sama-sama kerja Sama-sama sibuk Terus ya gak ada waktu gitu Sebenernya hari Sabtu Sebenernya hari Sabtu Minggu itu kan libur Tapi biasanya Ada lembur Jadinya itu kayak Kadang si Debbie Lembur gak bisa Terus aku juga sekarang Setiap Minggu Setiap hari Sabtu Lembur terus gitu Terus hari Minggunya buat istirahat Hari Minggunya buat istirahat Ini disini Ini nih Saya urung tutup Soalnya ini tadi Aku baru pulang lembur juga Makanya Mas baru sempet Sekarang Pasarnya Aku gak tau ini pasar gak tutup Oh masih buka itu Itu pasarnya masih buka guys Jadi kita ke pasar Cuman mau nyari Nyari cabai Terus timun Terus sayuran aja Terus nanti Kalau kita mau beli bahan Bahan Baksonya itu di supermarket Soalnya gak ada yang jual Ada sih mungkin Cuman aku gak Gak ketemu kali ya Ini ada yang Masih itu kok Masih Masih buka Insya Allah Debbie lagi dorong Arabanya Biar kita gak Gak gotong-gotong Berat Kalau pakai gini kan Enak banget kan ya Gak terlalu berat Inilah Culture Culture Di Culture Susah banget Budaya aja kali So inggris banget gue Inilah Kayak budaya Di Turki Juga gitu Ibu-ibu Kalau ke pasar Mereka tuh Gak pernah Nenteng-nenteng Kayak kita Kayak Nenteng-nenteng Keranjang Pasti Pakainya ini Ada Ada Khususnya Araba Araba Pazar Arba Pazar Oh masih rame Ternyata guys Itu dia Pasarnya Di belah sana Cuacanya Udah mulai Dingin banget Makanya Gampang Ya ampun Masih rame Ternyata guys Masih rejeki Belum tutup Ternyata Nah itu dia Orang-orangnya Baru itu Hadi Debbie Hadi Debbie Hai ampun Bahagia banget Tau Bisa nge-vlog lagi Bisa nge-vlog lagi Bisa nge-vlog lagi Sama Debbie Bahagia banget Iya Debbie Ini dia Aku kayaknya udah Udah nge-vlog juga Di pasar hari Kamis Kemarin deh Sekarang nge-vlog lagi Di pasar Hari Sabtu Ini lebih kan malah Kita udah pulang Dari pasarnya Sengaja aku gak bikin vlog Di pasarnya Karena Sebelumnya kan Udah Udah bikin vlognya Jadi Yudelah gak perlu lagi Disini Isinya itu Ada Ada seledri Ada Cabai Udah itu Ada lalapan juga Jadi sekarang Kita mau pergi ke Supermarket Buat Beli bahan-bahan Untuk Baksonya Oke Let's go Ya ampun Aku ketemu Debbie Kok kayak Seperingat banget Kita gitu Udah lama sih Memang Gak nge-vlog bareng Hadi Debbie Untungnya Pasarnya Belum tutup Jadi Masih bisa Dapetin Ini si cabai Emang Cabai Yang Pedas itu Cuman Adanya di pasar Pasar kayak gini Kalau di Supermarket Biasa Susah banget Cabai Yang dijualnya Gak pedas Manis Karena gede-gede Gimana gitu Tau sendiri kan Cabai Turki itu Gak ada yang pedas Sebenernya Ini juga gak terlalu pedas Tau Sebenernya Cuman Iya Lumayan pedas doang Rasa-rasa lumayan pedas Pedas banget Enggak Kalau pedas banget Disini cabai Gak ada Guys Belum nemu Bukan Bukan lagi Apa maksudnya Beda banget lah Gak ada yang bisa Ngalahin cabainya Orang Indonesia Apalagi cabai rawitnya Seperti emongan tetangga Wah bener ya Indonesia gak ada yang Ngaulahin Hadi bakalem Hadi bakalem Hadi debi Kosh 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 debi Kosh debi Debbie kosh Ya enak banget ya Belanja Pake ini Gak berat Sama sekiling Kan Denting Nah Sekarang kita mau Ke BIM dulu Giris Sekarang kita mau cari Daging sapinya Dulu guys Dimana itu dia Disini Tapi Tapi So Gak 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 Harganya Ini Harganya Ini Per kilo Oh Ini 130 Per kilo 125 Per kilo Cuman Harganya Ini Selalu Ditimbang Iya Setengah Kilo Berarti Yuslah Awas Gak 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 Mungkin Gak Sekilo Ini Apakah Ini Guys 400 Gram Gak 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 Sipi Gak Kita Udah Beli Beberapa Bahan Di Bim Tadi Dan Ternyata Ada Bahan Yang Gak Ada Di Sana Jadi Sekarang Kita Mau Pergi Ke Market Yang Lainnya Ke Mopas Aduh Debbie Debbie Itu Gak Bisa Nyebrang Sebenernya Dia Kalau nyebrang Pasti Gandeng Tangan Aku Hahaha Sekarang Kita Mau pergi Ke Mopas Dulu Mau Beli Mau cari Bahan Yang Nggak Ada Tadi Bisa 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 Ini Dia Market Sekarang Kita Masuk Kemopas Yeay Nah Sekarang Kita Udah Di Mopas Tadi Debbie Beli Buah Buah Apa Itu Debbie Ini Buah Apa Si Aku Tugak Tau Loh Gak Pernah Makan Aku Gak Pernah Makan Tapi Kata Si Debbie Enak Manis Gimana Gitu Makanya Dia Beli Oh Disini Pinengkel Lopi Loh Permian Enek Iki Lu Enek Iyo Enek Jadi Kita Disana Nggak Dapat Mee Guys Mikio Mikio Ini Dia Untuk Mee Bakso Mee Bakso Sebenernya Cik Bukan Itu Ya Harusnya Bihun Cuman Disini Nggak Ada Bihun Yaudah Itu Aja Yes Yo Gue Kehunggu Gono Oh Permiannya Nggak Ada Bihun Disini Sama Sekali Nggak Ada Tahu Aku Belum Pernah Nemu Juga Oke Sekarang Baskanel Lazen Baskanel Lazen Debbie Baskanel 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 Ternyata Ternyata Gak Gak Saus 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 Disini Nama Saus Kecap Kecap Padahal Di kita Kecap Itu Bukan Yang ini Ya Ya Mana Kilo Aju Kilo Aju Saus Tapi Tidak Meyakinkan Jadi Enggak Kita Beli Dulu Hadiah Buat Emir Dan Elif Karena Bentuk Terima kasih Kita Kepada Abla Ya Sama Rabi Koleh Kese Nampir Kita Beli Dulu Hadiah Untuk Emir Dan Elif Karena Ini Bentuk Terima kasih Kita Kepada Bantuin Kita Bikin Kim Lik Kita Sampai Jadi Iya Kan Debbie Ini Janji Kita Dalam Hati Niat Kita Pengen Beli Sesuatu Buat Mereka Molernya Banget Ya Molernya Sih Banget Ya Karena Jadinya Udah 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 Lama Cuman Baru Sempetnya Ini Jadi Sekarang Kita Udah Dapet Nih Terus Udah Belanja Juga Udah Belanja Buat Bikin Bakso Juga Sekarang Kita Pulang Kerumah Yeay 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 Kita Pulang Kerumah Kita Bahagia Banget Ini Dia Keadaan Malam Hari Di Cek Mek K I Dan Lan Mahal Lesi TV Berat Enggak Berat Enggak Enggak Enak Banget Sumpah Belanja Ada Ini Kayak Enggak Ada Tenten Tenten Apa Gitu Ya Ampun Supi Yang Nggak Terlalu Tenggak Terlalu Ruam Yang Neng Gondis Lih Nggak Ngan Ngan Nggak Hidup Tenang Neng Nge Cuman Soal Kerjaan Guys oke bye bye kita mau pulang dulu ke rumah guys